Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, meresmikan pintu air di kampung pesisir Desa Kalibuntu, Kabupaten Probolinggo. Tanggul ini akan berfungsi untuk menahan banjir rob yang masuk ke permukiman nelayan. Menghabiskan anggaran biaya 4 miliar rupiah dari APBD Provinsi Jawa Timur, pintu air penahan banjir di Desa Kalibuntu, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, akhirnya selesai dibangun dan dirismihkan oleh Gubernur Jawa Timur, Senin Sore. Dibangun di atas lahan seluas 39,2 hektare, Tanggul diharapkan dapat membuat 900 kepala keluarga di Desa Kalibuntu yang terdampak banjir rob setiap tahunnya terbebas dari kenangan banjir rob. Pembangunan Tanggul meliputi pembangunan pintu air selebar 27,6 meter dengan tinggi 6 meter yang terdiri dari 5 pintu. Selain pembangunan Tanggul, juga ada perbaikan bangunan Tanggul para pet lama sepanjang 342,8 meter. Pak Tinggi, Pak Hoedul Rana menyampaikan banjir rob, saat saya turun dari perahu sudah mulai datang itu robnya. Akhirnya kemudian saya minta ke Pak Payu, BUSDA, untuk turun ke sini, melakukan asesmen dan seterusnya, dan akhirnya kita bisa menganggarkan di APBD. Kepala Desa Kalibuntu, Koirul Anam, bersyukur atas selesainya pembangunan Tanggul. Asalnya setiap tahun, kampung nelayan sering kebanjiran akibat rob. Dan saya pribadi menyampaikan rasa terima kasih dan memberikan apresiasi sedikit tingginya kepada Ibu Jawa Timur yang sudah memperhatikan dan memberikan gerak cepat penanganan banjir. Selain meresmikan Tanggul, Ibu Jawa Timur juga memberikan bantuan uang tunai dan paket sembako kepada warga Desa Kalibuntu. Irsyah Priyongko, Probolinggo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!